Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-111 yang dilaksanakan di Desa Karamuan, Kecamatan Lahe Barat, Kebupaten Berito Utara telah berakhir dan resmi ditutup Rabu kemarin. Penutupan TMMD ini dipimpin Wakil Bupati Berito Utara Sugianto Panala Putra, dihadiri Forkopimda dan undangan lainnya. Para anggota Satgas TMMD Kodim 10-13 Muara Tewe bersama warga melakukan pembukaan jalan penghubung sepanjang 13 km selama hampir satu bulan. Pembukaan jalan ini mampu memotong jarak tempuh masyarakat menuju Muara Tewe mengingat Desa Karamuan merupakan salah satu desa terisolir. Jalan ini sebelumnya jalan setapak yang sering dilalui masyarakat untuk menjual hasil perkebunan. Program TMMD ke-111 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah hari ini telah kami serahkan hasil pengerjaan TMMD ke-111 atau Nanggaran 21 kepada pemerintah daerah. Tentunya kami berharap pembukaan badan jalan, balai basarah, pos kamling, serta tower air yang sudah kita bangun secara fisik, dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dirasakan manfaatnya untuk Desa Karamuan, khususnya masyarakat Kabupaten Baritah Utara pada umumnya. Jalan yang sudah kami buka bersama-sama dengan pemerintah daerah ini harapannya tentu dipelihara dan dijaga. Dan tentu ke depannya kita harapkan tidak berhenti sampai di sini, kita terus tingkatkan kondisinya sehingga dapat mempermudah akses masyarakat untuk ke ibu kota kabupaten dalam rangka menjual hasil-hasil buminya, baik perkebunan maupun pertanian. Selain pembukaan jalan, pembangunan pos kamling dan tower air, serta rehab balai basarah, masyarakat juga mendapatkan penyuluhan wawasan kebangsaan, pertanian, karhutlah, hingga pemberian vaksinasi COVID-19.